Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku Yuli Indriani dari kelompok 81 Di video terakhir kali ini, aku mau membahas terkait hewan yang mempunyai suara nyaring dan juga hanya ada ketika di musim kemarau atau di akhir musim penghujan Nah, kira-kira hewan apa yang akan aku bahas? Dan kenapa hewan tersebut mempunyai suara nyaring? Untuk itu, yuk simak video berikut Kali ini, aku mau membahas terkait Tonggeret Kalian tau gak apa itu Tonggeret? Dan apa sih nama Tonggeret di daerah kalian? Tonggeret merupakan sebutan untuk segala jenis serangga anggota subordo cicadomorpa, ordo homopetera Di Indonesia, Tonggeret dikenal dengan nama lain garengbong Sedangkan di luar negeri, Tonggeret dikenal dengan nama cicadah Ada lebih dari 3500 spesies Tonggeret yang sudah diketahui manusia dan mereka semua termasuk dalam famili cicadidai Tonggeret memiliki sepasang mata faset yang letaknya terpisah jauh di kepalanya dan biasanya juga memiliki sayap yang tembus pandang Tonggeret hidup di daerah berikrim tropis dan sangat mudah dikenali di antara serangga lainnya terutama karena tubuhnya yang besar dan suaranya ring yang dihasilkan Tonggeret merupakan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Tonggeret menjalani tiga fase dalam siklus hidupnya yaitu telur, nimfa, dan dewasa Sudah melakukan perkawinan, Tonggeret akan membuat celah pada batang pohon dan mengaruh telur-telurnya di sana Ketika telurnya meletak, nimfa Tonggeret yang berwarna putih dan terlihat seperti rakyat akan menjatuhkan diri ke tanah Hal yang selanjutnya dilakukan nimfa adalah menggali ke dalam tanah dan menghisap cairan dari akar pohon Jika nimfa sudah berukuran cukup besar, nimfa Tonggeret akan keluar dari tanah untuk memasuki fase terakhir dalam siklus hidupnya Sudah bertangger pada patah pohon, kulit punggung dari nimfa akan membuka Lalu Tonggeret dewasa yang berdayat akan keluar dari dalamnya Terima kasih telah menonton! Tonggeret merupakan sejenis serangga Jadi, peredaran darah Tonggeret sama hanya dengan serangga Peredaran darah pada serangga menggunakan peredaran darah terbuka Hemolimfa yang keluar dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan aorta Hemolimfa yang dialirkan ini akan masuk ke dalam rongga tubuh Hemolimfa yang berada di rongga tubuh ini akan dikembalikan lagi ke jantung dengan bantuan postia Hemolimfa dalam serangga berfungsi untuk menyebarkan nutrisi dan sisa metabolisme dalam tubuh serangga Darah pada tubuh serangga berwarna bening Hal ini dikarenakan darah pada serangga tidak mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen Sehingga darah pada serangga berwarna bening Itu tadi penjelasan terkait Tonggeret Lalu, kenapa Tonggeret memiliki suara yang nyaring? Dan apa alasan Tonggeret jantan memiliki suara yang bising? Banyak Tonggeret memiliki daur hidup yang dipengaruhi musim Di Indonesia, suara Tonggeret jantan yang nyaring akan muncul di akhir musim penghujan Suara tersebut dihasilkan dengan cara menggetarkan organ bernama timbal yang terletak di dekat panggal sayapnya Setiap Tonggeret jantan memiliki sepasang membran melingkar bergerigi di bagian belakang dan permukaan samping segmen perut pertama Kontraksi otot timbal yang melakat pada membran menyebabkannya menakuk menghasilkan bunyi klik Timbal muncul kembali ketika otot relaks Frekuensi kontraksi otot timbal terpisah dari 120 hingga 480 kali per detik Yang cukup cepat untuk membuatnya terdengar terus menerus di telinga manusia Tonggeret juga memiliki santung udara yang memiliki frekuensi rekonsonansi yang sebanding dengan frekuensi getaran timbal Sehingga dapat memperkuat suara dan menghasilkan suara dengung bernada tinggi Alasan utama mengapa Tonggeret jantan mengeluarkan suara bising adalah untuk bernyanyi dan memikat betina agar mau kawin dengannya Masing-masing spesial Tonggeret memiliki penyanyian khasnya masing-masing untuk menghindari prosesinya kasus perkawinan betina spesies Teman-teman di rumah sekarang tau kan kenapa Tonggeret mempunyai suara yang nyari? Nah itu tadi sedikit informasi tentang Tonggeret untuk teman-teman Semoga bisa bermanfaat Dan sekian ya dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton